Assalamu'alaikum Rekan-rekan Kita gak bosan-bosan Kita belajar hukum terus Mumpung masih bisa Kali ini saya akan Memperjelas Karena banyak Yang bertanya Jadi saya ingin memperjelas Mudah-mudahan ini Makin jelas Pertanyaannya begini Bagaimana sih bang Cara polisi bekerja Menyelesaikan laporan Masyarakat dalam hal Tindak pidana Jadi polisi itu kan Menangani Perkara tidak pidana Bukan perdata Jadi tidak pidana Bagaimana sih cara polisi itu Menanganinya Kami masyarakat gak tahu Kami hanya menunggu-nunggu saja Katanya Jadi inilah akan kita bongkar Rahasianya Jadi tonton sampai habis Supaya rekan-rekan tahu Supaya tahu Dan zaman sekarang Gak perlu memang ditutup-tutupi Ya rekan-rekan Karena dalam penegakan hukum ini Kan gak boleh ada yang ditutupi Supaya semua masyarakat bisa menilai Begitu rekan-rekan Jadi kita mulai dari Awal pelaporannya Ya Ketika kita Merasa dirugikan Ya Oleh orang lain Dalam hal ini Perkara tidak pidana Tentunya kita melapor Ke polisi Nah Melapor ke polisi Rekan-rekan Ke penyidik Melapor ke polisi ini Gratis ya Saya ulangi lagi Gak ada biayanya Rekan-rekan Polisi menangani perkara Tidak ada Biaya dari Pelapor Atau masyarakat harus bayar Gak ada itu Ya Tidak ada Itu juga pasti gak ada Kalau ada berarti ngarang-ngarang itu Ya rekan Nah Jadi jangan ragu-ragu Melapor Nah Kita melapor kemana bang Kita melapor ke Kantor polisi terdekat Ya kan Ke polsek bisa Ke polres juga bisa Ke polda bisa Kemabes polri bisa Kembagian mana bang Kita pergi ke bagian Sentra Pelayanan kepolisian Ya rekan-rekan Atau biasa disingkat SPKT Nah kita pergi ke sana Biasanya kalau di polres Ada tulisannya nanti Gede disitu besar SPKT Nah kita langsung ke sana Nanti kita disana Ada petugas Counseling namanya Rekan-rekan Petugas ini akan Bertanya kepada kita Apa permasalahannya Kita akan counseling Dengan Petugas itu Membahas Apakah perkara kita ini Ada unsur Pidananya Atau tidak Ya Kita anggaplah Misalnya Pencurian Jangan pencurian Merubit lah Penipuan aja lah Penipuan Ya kan Kita merasa ditipu Lalu setelah kita Consign Ternyata memang Ada unsur penipuannya Ya rekan-rekan Maka diterimalah Laporan kita Ya Diterima laporan kita Dibuatlah BAP singkat Ya Kronologi singkat Kejadian yang kita alami Nah setelah itu Setelah beres Menerima laporan Petugas SPKT Akan memberikan kepada kita Surat tanda bukti lapornya Kita akan Menerima surat itu Bahwa kita sudah melapor Nah itu kita bawa pulang Rekan-rekan Selesailah pelaporan kita Jadi kalau kita belum Membawa surat itu Surat tanda terima lapor Berarti kita belum melapor Hanya cerita-cerita saja Consign ya Karena tidak semua Rekan-rekan itu Diterima laporannya Bukan tidak dilayani Tapi karena tidak memenuhi Unsur pidananya Maka Biasanya petugas Akan menyarankan Kemana kita akan Mengambil langkah Oke Jadi kita anggap Laporan kita sudah terima Kita pulang Nah Nanti Laporan kita tadi Akan dinaikkan Kepimpinan disana Rekan-rekan Nah Biasanya itu akan Diarahkan ke Reserse Ya Laporan kita ini Nah Oleh pimpinan Reserse disana Akan ditunjuklah Penyidik yang Menangani perkara kita Biasanya ditunjuk Satu tim ya Bisa dua Tiga orang Atau bisa satu orang Tapi Ditunjuklah bagiannya Nah Mereka lah yang akan Menangani Kita sebutlah penyidik ya Penyidiknya itulah Menangani Misalnya namanya Penyidik A Nah oleh penyidik A Akan dilengkapilah Administrasinya Rekan-rekan Surat perintah penyidikannya Dibuat Ya Surat perintah penyidikan Kalau santi penyidikannya Sudah Dianggap cukup Naiklah ke penyidikan Dibuatlah surat penyidikannya Ya Intinya kita anggap Surat perintah sudah lengkap Ya rekan-rekan Lalu Penyidik akan memanggil Saksi-saksi Ya Kalau misalnya Kita belum diminta keterangan Si pelapor akan dipanggil lagi Untuk memberikan keterangannya Bisa satu kali Bisa dua kali Tergantung kebutuhan penyidik Kalau penyidik merasa kurang Dia akan memanggil lagi Rekan-rekan Nah Pemanggilan ini dilakukan Pasti pakai surat resmi Ya Kita mendapatkan surat panggilan Lalu kita datang Diambillah keterangan kita Melengkapi lagi Kalau sebelumnya sudah Dibikan keterangan Lalu Penyidik Memanggil saksi-saksi Yang kita tunjuk Atau yang ada kaitannya Dengan perkara Yang kita laporkan Atau yang mengetahui Melihat Kejadiannya itu Akan diminta keterangan Oleh penyidik Begitu juga Kalau ada barang bukti Ya Yang dianggap Ada kaitannya dengan Perkara yang kita laporkan Akan diambil oleh penyidik Disita oleh penyidik Menjadikan barang bukti Oke Setelah itu cukup Baru dilakukanlah Gelar perkara Gelar perkara ini Yang dihadiri oleh Banyak pihak Penyidiknya sendiri Kemudian Bagian-bagian lain Di kesatuan polres itu Yang dianggap berkaitan dengan Penanganan perkara Misalnya bagian hukumnya Bagian pengawasan Propam Itu akan dilibatkan Di dalam gelar perkara tersebut Termasuk pelapor Akan diundang Yang dilaporkan Yang dilaporkan Terlapornya pun Yang akan mungkin jadi tersangka Diundang juga Nah disana akan dibahas itu Dibahas Ditanya lagi Pelapor Ditanya yang terlapor Nah setelah itu Kan dibahas semua itu Nanti disimpulkan disitu Apakah masih ada yang perlu diperiksa Apakah sudah cukup Ya kan rekan-rekan Dalam arti Hasil penyidikan tadi Barang bukti Dan saksi-saksi Yang diambil keterangannya Sudah cukupkah Untuk menentukan ini Ada tersangkanya Atau tidak Menentukan tersangka Ya Atau Apakah ini Benar-benar sudah Sudah masuk Unsur-unsur pidananya Nah Kalau misalnya belum Ada saran dari Peserta gelar tadi Bahwa ini Kurang ini Kurang ini Kurang ini Maka penyidik akan Menyempurnakannya lagi Ya Setelah disempurnakan lagi Baru dilakukan gelar lagi Rekan-rekan Jadi gak Gak sembarangan Gitu ya Sampai benar-benar Duduk dia masalahnya itu Barulah dinaikkan dia Ke penyidikan Kalau memang Belum ke penyidikan Atau kalau sudah Penyidikan Ditetapkanlah tersangkanya itu Berdasarkan gelar tadi Nah setelah ditetapkan Jadi tersangka Dibahas juga disitu Apakah ini perlu ditangkap Tersangkanya Atau cukup dipanggil Ya kan Pertimbangannya banyak Mungkin Tersangkanya ini Korporatif Yang gak perlu ditangkap Kita panggil saja kan Begitu Tapi kalau tersangkanya ini Tidak korporatif Bisa jadi Ditangkap Nah kita anggap lah Tersangkanya ini korporatif Jadi Setelah gelar selesai Kesimpulan gelar bahwa Dijadikan si A menjadi tersangka Nah lalu Penyidik melanjutkan lagi kerjanya Dipanggil lah si A itu Diperiksa sebagai tersangka Ya rekan-rekan Nah dari hasil Pemeriksaan nanti Tersangka ini memang Nyambung dengan Keterangan saksi-saksi Nyambung dengan alat bukti Ya kan Berkaitan dengan sebuahnya Dan memang Betul Tersangka ini pelakunya Maka diberkas lah Dia Apa namanya Pemeriksaan tadi Diberkas menjadi satu berkas Lalu Dikirimlah ke Jaksa untuk diteliti Apakah sudah cukup Atau belum Ya rekan-rekan Nah kemudian Jaksa akan memeriksa Berkas tadi apakah sudah cukup Saksi-saksinya sudah cukup Pasalnya sudah sesuai Barang buktinya sudah lengkap Kalau belum Akan dikembalikan lagi Ke penyidik Jaksa akan meminta Lengkapi ini Lengkapi itu Nah kemudian Kalau misalnya dibalikan Lalu oleh penyidik Dilengkapi lagi Nah setelah lengkap Diserahkan lagi ke Jaksa Nah setelah Jaksa melihat Semua sudah lengkap Baru sudah menyatakan lengkap Berkasnya Itulah yang disebut P21 rekan-rekan Kalau sudah P21 Sudah berkas Dinyatakan lengkap Oleh Jaksa Maka penyidik Akan menyerahkan Berkasnya Berikut tersangkanya Ya Dan juga alat-alat Bukti bareng bukti Kepada Jaksa Selesailah tugas polisi Rekan-rekan Selanjutnya Jaksalah yang akan Membuat Dakwaannya Untuk Diajukan ke persidangan Polisi tugasnya Sampai disitu selesai Begitu rekan-rekan Kalau begitu berapa lama bang Tergantung Tergantung perkaranya Kalau perkaranya gampang Bisa cepat Bisa seminggu Sudah selesai Gelar perkara kan Bisa cepat Kita lakukan Apa yang dilakukan Rekan-rekan Kalau Tapi kalau misalnya Perkaranya sulit Misalnya Perkara sulit itu apa Misalnya perkara tanah Biasanya Kalau masalah tanah itu Agak rame Agak repot Karena harus ke BPN Harus ke notaris Segala macam Tapi kalau perkara-perkara Pencurian misalnya Gampang dia Ada pelakunya Ada barang buktinya Ada korbannya Jadi Waktunya itu Tergantung perkaranya dia Nah Rekan-rekan Selama penyidikan Yang dilakukan polisi tadi Penyidik akan Memberitahu kita Perkembangannya Rekan-rekan Melalui surat Namanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Ya Atau biasa disingkat SP2HP Paling Lama Sebulan sekali dia Kalau misalnya Perkaranya berbulan-bulan Paling sedikit Sebulan sekali Penyidik wajib Memberitahu Perkembangannya Nah Kalau belum sampai sebulan Gimana bang Kita juga bisa bertanya Langsung Kita bisa bertanya Ke penyidik Pak Bagaimana Perkembangan Pengaduan saya Enggak masalah Jadi Jalilah komunikasi Kepada penyidik Dengan penyidik Jangan dianggap Jadi Sungkan Jangan Jadi tetap saja Dianggap Teman Ya Artinya Bukan berarti Dalam hal negatif KKN Enggak ya Jadi membuat Terang perkara itu Kita harus Tetap berkoordinasi Dengan penyidiknya Kalau ada Yang perlu Yang kita Tambahkan Sampaikan Kalau mungkin Kita mendapatkan Informasi lagi Sampaikan kepada penyidik Bisa langsung Atau bisa melalui Telepon Biasanya penyidik Memberikan nomor Teleponnya Nah sebagai Tambahan sedikit Jika Jaksa sudah Menerima berkas Dan tersangka Dan berbukti Jaksa akan membuat Surat dakwaan Dan mengajukannya Kepersidangan Berlakulah Di sidang Semuanya Jadi Pada sidang nanti Rekan-rekan juga Akan dimintai Keterangan Sama dengan Di BAP Di polusi tadi Jadi Pertanyaan Jaksa Dan hakim Di persidangan Tidak akan jauh Dari situ Ya Rekan-rekan Jadi intinya Jangan pernah ragu Melapor Apalagi Kita sudah tahu Begini Urut-urutannya Rekan-rekan Jadi sudah ada Bayangannya Ketika kita melapor Akan seperti apa Proses Sudurnya Seperti apa Nanti akan terjadi Kita sudah ada Bayangan Ya Tetap tonton channel Bang Benny Mudah-mudahan Pembahasan Sederhana Ini Bermanfaat Ya Kalau kurang lebih Saya mohon maaf Apabila ada penjelasan Yang kurang sempurna Namanya juga kita Orang biasa-biasa saja Ya Rekan-rekan Jauhkan diri dari masalah Ya Jangan lupa Belajar hukum Supaya kita terhindar Dari Kesewenang-wenangan Sampai berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!